Karena gue gak menghitung sudah hari keberapa kucing gue si Anis ini hamil Akhirnya kucing gue si Anis ini teman-teman lahiran di storage baju Dan inilah teman-teman ya dia lagi menjelati bagian ari-arinya Tapi untuk kucing gue si Anis ini biasanya ari-arinya ini gak pernah mau dimakan Oh iya teman-teman buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi punya kucingnya yang hamil besar Itu hati-hati teman-teman ya supaya kucingnya selalu diperhatikan Jangan sampai lahiran di tempat-tempat yang tidak kamu inginkan Mungkin seperti di lemari yang dilakukan kucing gue saat ini nih teman-teman ya Pastiin kalau misalkan teman-teman itu kucingnya dipacak oleh kucing jantan Itu dihitung mulai dari awal pacak atau pertama pacak dihitung ke depan selama 68 hari Nah 68 hari itu kucing kamu sudah bisa dipastikan kucing kamu akan lahiran Dan tempatkan kucing kamu di kandang atau di tempat yang nyaman Nah untuk kucing gue si Anis ini kenapa bisa kecolongan lahiran di dalam lemari Karena gue tuh gak tau berhubung si Anis ini pada saat dipacak Dia itu kan kucingnya itu liar ya bukan kucing yang indoor banget gitu ya jadi semi indoor Dan gue gak tau kapan dia itu pertama kali dipacak oleh kucing jantan Yang akhirnya kecolongan si Anis ini lahiran di storage lemari seperti ini teman-teman ya Karena kamar ini juga kamar yang bisa dibilang jarang ditempatin Jadinya kucing itu merasa nyaman pada saat dia itu akan melahirkan mencari tempat yang sepi Akhirnya dia memilih untuk lahiran di storage baju seperti ini Gue mau angkat dulu nih teman-teman untuk ngasih alas di bagian storage-nya ini Atau tempat dia lahiran dan ternyata pas gue angkat teman-teman Anaknya itu bukan cuma satu ternyata udah dua dan anaknya yang satu lagi Sepertinya dia itu sudah mati teman-teman ya Karena si Anis ini kucing gue ini teman-teman tidak pernah bisa untuk melahirkan sendiri Jadi pada saat lahiran-lahiran yang sebelum-sebelumnya juga pool gue ikut membantu proses lahirannya itu sampai akhir Nah untuk teman-teman yang punya kucing yang mau lahiran Please teman-teman ya kawal kucingnya Apalagi untuk kucing persia yang ya dia itu rewel-rewel seperti ini lah ya Untuk kucing persia enggak seperti kucing yang domestik Kalau kucing yang domestik biarpun kita enggak bantuin lahirannya Biasanya itu akan tetap baik-baik aja atau lancar-lancar aja Karena kucing persia yang seperti ini tuh biasanya terlalu manja untuk dia itu bisa lahiran sendiri nih teman-teman Oke gak apa-apa udah yang satu itu udah mati dan sekarang gue mau bersihin badannya Dan juga gue mau bantu potong tali ari-ari anaknya yang ini ya yang satu lagi yang masih hidup gitu Karena mungkin anaknya yang pertama itu dia kenapa mati Karena placentanya itu masih terbungkus placenta Jadi kucingnya itu enggak langsung bisa bernapas dan akhirnya mati teman-teman ya Karena gue juga enggak tidur di kamar ini jadi enggak ketahuan Ya resikonya seperti inilah teman-teman Nah untuk memotongnya seperti ini aja nih teman-teman ya Lakukan pemotongannya jangan terlalu dekat dari perutnya Tapi agak jauhan aja beberapa senti Terus kamu bantu potong seperti itu Dan kalau misalkan induknya mau untuk memakan ali-arinya atau placentanya Silahkan kalian berikan ke induknya supaya air susunya lancar pada saat kucing kamu yang sudah lahiran itu menyusui anaknya teman-teman ya Karena di dalam ari-ari itu ada berbagai macam zat yang bisa membuat imunitas tubuh kucing yang setelah lahiran juga itu terbantu nih teman-teman ya Tapi kalau misalkan kamu itu kasusnya sama kucingnya itu enggak mau makan ari-arinya Please itu kamu harus bantu dengan menggunakan vitamin untuk mempercepat recovery setelah melahirkan Dan juga untuk menambah banyak air susu induknya Karena terkadang kucing yang melahirkan itu enggak semua air susunya itu langsung keluar Ada yang enggak keluar sama sekali Ada yang sakit Bahkan kucingnya itu enggak mau menyusui anaknya nih teman-teman Nah untuk gue sendiri selalu ngasih vitamin ke kucing gue yang sedang hamil Sampai kucing gue itu nanti anaknya gede-gede teman-teman ya Nanti gue share juga vitaminnya yang gue pakai itu apa Untuk memperlancar semua proses persalinan Terus juga untuk memperbanyak asi induknya Ini kondisinya kucing gue si Anies itu masih ada kontraksi di perutnya teman-teman ya Jadi gue pastiin dulu Apakah masih ada anak di dalam perutnya atau memang sudah tidak ada Oh iya teman-teman jangan lupa juga kalau misalkan kucing kamu lahiran itu Kamu harus menghitung juga ari-ari dan juga anaknya itu harus sepasang-sepasang Jangan sampai ada yang ketinggalan gitu Kalau misalkan kucing kamu itu lahiran terus ari-arinya ada yang ketinggalan di dalam perut induknya Itu akan mengibatkan infeksi dan bisa-bisa kucing atau induknya itu mati teman-teman Jadi pastiin itu semuanya sudah sepasang dengan anaknya Jadi begitu anaknya keluar dia akan membawa ari-arinya Kalau misalkan si induk kucing itu tidak memakan ari-arinya atau tidak memotong ari-arinya Kamu harus bantu untuk memotong ari-arinya dengan menggunakan gunting Dan jangan lupa untuk sesegera mungkin membersihkan anaknya yang baru lahiran Dengan menggunakan tisu supaya anaknya itu tidak terlalu lama Yaitu kebasahan oleh air ketubannya yang bisa mengakibatkan anaknya itu kedinginan teman-teman ya Ini kondisinya si Anies Sepertinya dia ini masih ada anak di dalam perutnya ya Dan jangan lupa nih buat teman-teman yang sekarang punya induk kucing Yang sedang hamil itu sudah hamilnya gede Pastiin ya teman-teman ya Untuk menghitung kapan kucing kamu itu akan melahirkan Supaya kucing kamu itu tidak lahiran Di tempat-tempat yang tidak kamu inginkan Nah ini adalah ari-arinya Jadi dia tidak mau makan ari-arinya Padahal alat-alat ini adalah sumber giji dan juga vitamin Untuk induk kucing yang sudah melahirkan teman-teman ya Untungnya teman-teman gue punya serum ajaib Yang bisa mengkapal semua masalah anak bu dengan satu kali pencet Yaitu Max Pau ini teman-teman Max Pau ini bisa diberikan ke kucing hamil Ke kucing yang sedang menyusui Atau kucing pasca lahiran Seperti kucing gue ini gunanya untuk memperbanyak susu Atau produksi susu induk kucing Supaya anaknya nanti gede-gede itu teman-teman Atau sehat-sehat Dan si Max Pau ini mampu banget untuk menjadi solusi masalah anak bu dengan satu kali pencet saja Max Pau ini bukan vitamin Tapi Max Pau ini adalah serum ajaib Terdiri dari banyak vitamin di dalamnya Dan kali ini gue mau kasih kucing gue si Anis yang sedang melahirkan ini Max Pau nih teman-teman ya Untuk pemberinya cukup satu kali pencet saja Jadi si Max Pau ini serum ajaib yang banyak kegunaannya Dan ini akan menjadi pilihan untuk smart pet lover Jadi kamu sudah tidak perlu lagi untuk memakai banyak vitamin dengan masalah kucing yang berbeda-beda Max Pau solusi masalah anak bu dengan satu kali pencet teman-teman Berhubung si Anis ini masih ada kontraksi di dalam perutnya Jadi gue mau biarin dia itu tenang dulu Sampai semuanya beres Dan nanti gue akan update lagi teman-teman di video berikutnya Kondisi si Anis ini Dan nanti kamu akan lihat teman-teman Berapa si Anis ini punya anak ya Karena anak yang pertama dia itu meninggal ya Karena tidak terbantu Oke see you next video Dan bye Sampai jumpa